Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Ahli Parlimen SIK, Ahmad Termizi Sulaiman, menyifatkan kenyataan Lim Kit Siang, bahwa langkah perlu diambil bagi memastikan Malaysia tidak menjadi negara Islam dalam dua kali lagi pilihan raya sebagai tidak bertanggung jawab dan merupakan hasutan bagi membangkitkan isu perkauman berasaskan agama. Menurutnya, kenyataan yang bersifat provokatif dan ekstremis oleh ahli politik veteran DAP itu perlu disiasat oleh pihak berkuasa. Beliau telah menyebutkan langkah-langkah perlu diambil bagi memastikan Malaysia tidak menjadi negara Islam sepenuhnya dalam dua kali lagi pilihan raya yang dianggarkan pada 2032, 10 tahun dari sekarang. Ia adalah suatu tuduhan berat berniat jahat, hasutan bagi membangkitkan isu perkauman berasaskan agama dan ia perlu disiasat oleh pihak berkuasa. Perkara ini jelas menunjukkan beliau seorang yang tidak memahami perlembagaan persekutuan Malaysia yang menggariskan Islam sebagai agama rasmi persekutuan, bahkan menjadi ejen penyuntik Islamfobia di kalangan masyarakat majmuk di Malaysia, katanya dalam kenyataan. Lim pada 9 Desember lalu berkata, kerajaan harus melaksanakan dasar-dasar reformasi dan program pembinaan semula negara bagi mencegah Malaysia tenggelam dalam gelombang hijau pas. Kata Lim, kerajaan harus mengambil pelajaran daripada pilihan raya umum ke-15 bagi mengelakkan demokrasi dirampas oleh politik pembohongan, ketakutan, kebencian, perkauman, dan agama. Katanya lagi, langkah itu Boli memastikan Malaysia tidak menjadi negara Islam sepenuhnya dalam dua kali lagi pilihan raya yang dianggarkan pada 2032, yaitu 10 tahun dari sekarang. Dalam pada itu, Ahmad Termizi berkata, PN Enggan membentuk kerajaan perpaduan bukan karena membantah cadangan yang dipertuan agung seperti dinyatakan PH dan BN. Tetapi, Enggan berkomprome dengan kelas temahkamah yang disifatkan seperti inau dalam berlukar dan melepaskan pucuk masing-masing. Kemenangan besar Perikatan Nasional dalam merampas kerusi Parlimen Padang Serai daripada PH dengan majoriti lebih 16.260 telah menerjemahkan penolakan dan kemarahan rakyat terhadap kerajaan gabungan PH dan BN yang tidak telus. Bahkan, sanggup berkompromi sehingga terpaksa melantik kelas temahkamah menjawat jawatan penting dalam kabinet demi kelangsungan kuasa mereka, katanya. Terima kasih karena klik video ini.